Hai Oke ketemu lagi dengan kita nah kita kedatangan produk baru soundcard dari M-Audio ada dua tipe jadi M-Audio M-Track Solo sama M-Audio M-Track Duo nah nanti kita lihat bentuknya dalamnya seperti apa antara Solo dan Duo jadi langsung kita buka unitnya ini saya buka dulu sebentar agak susah kita lihat isi dalamnya nanti apa aja oke sudah kita coba buka yang Solo dulu jadi ini ada kartu garansi manual book sama unit unitnya sama kabel USB-nya Oke kita singkirkan dulu ini kabel USB-nya ini unitnya kita coba buka kita taruh sini dulu Oke selanjutnya kita buka yang M-Track Duo nah disini sama ada buku manualnya juga sama ada kartu garansinya juga kabel USB Oke kita singkirkan box-nya jadi ini produknya M-Audio M-Track Duo sama M-Audio M-Track Solo kita lihat betanya di sini ini jadi kalau yang M-Track Solo dia ini ada input XLR kumbu sama TRS terus ini satunya input TRS jadi di sini kita bisa dua switch mode ke sini jadi HIZ input gitar gitar langsung colok kalau ini line-in biasanya buat piano kayak gitu atau dari mixer output LR langsung colok sini bisa masuk sini bisa terus di sini ada phantom power nya oke sudah built in phantom power jadi bisa buat mie condensor nggak perlu bingung beli phantom power lagi terus di sini ada headphone monitoring 3.5 nah ini yang butuh kita jadi di sini direct monitor ada apa namanya direct monitoring sama USB jadi kalau kita ke direct monitoring ke sini jadi ini input aslinya dia suaranya seperti apa gitu jadi biasanya kita butuhkan kita pengen tahu seberapa besar gainnya kita untuk sebelum di recording kalau di sini USB jadi inputnya berdasarkan hasil dari DAW nya kayak gitu nah dari sini oh ini apa ini kristal preamp oh jadi ini preamp nya menggunakan ini kristal preamp kalau biasanya kalau di Scarlett dia akan pakai focus red presonus dia pakai X-mic kelas A Behringer pakai Midas nah ini M-Audio pakai kristal namanya kristal ya kristal kan kayak apa bening terus berkilau kayak gitu ya mungkin pengennya M-Audio ini preamp nya karakternya lebih ke jernih bening dan berkilau gitu jadi clarity lah intinya kalau clarity berarti arahnya ke focus red nanti ini kita lihat di sini panel atasnya di panel atas gini ada gain mic atau gain input 1 wah ini halus ini halus enak nah dan apa enggak-enggak ringkih ini ada signal clip nya jadi kalau misalnya clip dia nyala merah kalau signalnya oke dia hijau dan ini input 2 gain nya enak ini halus dan ini pen tempohonnya nanti kita coba terus ini output outputnya ini satu kalau solo ini berarti headphone sama outputnya dia itu gabung jadi satu bukan terpisah nah kita lihat panel belakangnya dia pakai RCA outputnya pakai RCA dan inputnya pakai USB USB belum type C sih ya wajar harganya memang sangat murah sekali wah ini keren ini oke kita sudah lihat yang tipe solo sekarang kita lihat yang tipe 2 nah ini sebenarnya sama kayak yang solo bedanya inputnya preamp nya dikasih 2 gitu jadi bisa 2 mic kondensor mic dinamik nah jadi ini enak buat podcast kalau ini solo enak buat cover-cover gitu vokal gitar vokal piano gitu kalau ini bisa vokal gitar vokal piano atau apa ini lebih-lebih bisa digunakan ke berbagai kebutuhan podcast juga bisa nah terus fiturnya sama ada line-in ini biasanya buat keyboard nanti kalau line-in kalau kita colok ke kanan ini buat gitar hiz jadi gitar langsung colok ke inputnya sini disini ada pentom power sama nah ini bedanya headphone monitoringnya sudah 6,5 jack besar ini nah terus ini nah direct monitor outputnya ini ini ada ini fiturnya cuma 2 direct sama USB kalau ini ada 3 direct mono direct stereo sama direct USB nah ini ini sangat kita butuhkan nanti pada saat proses mixing nanti kita pengen tahu suara mono-nya itu seperti apa kalau dibuat stereo lebarnya seperti apa kayak itu directnya ini terus ini USB nya ini sama pakai preamp kristal preamp ada 2 seperti yang jelasin tadi kristal ini mengarahnya ke clarity bening jernih ya gitu sama berkilo nanti kita coba preamp nya ini terus dari segi panel atasnya nah ini input 1 input 2 nah ini enak ini serius enak jadi nggak ringki nggak enteng juga nggak berat nggak enteng juga nggak berat klip-klip sinyal-sinyalnya kalau merah berarti ngeklip ini phantom power lah ini bedanya kalau dari panel atasnya headphone nya dia ini sudah terpisah jadi headphone sama monitor headphone nya ini yang depan ini sama monitornya belakang pakai yang ini nah biasanya kalau kita tag vokal nah kan nggak perlu monitor tinggal kita kecilin nah terus ini tinggal headphone nya kita cangalkan kalau ini nggak bisa jadi kalau misalnya mau pakai headphone monitoring kalau dibesarin ini speaker nya nggak mau dilepas biar suara speaker nggak masuk ke mic pada saat tag vokal terus panel belakangnya kita lihat ada USB sama output nya sudah TRS jadi balance dia bukan RCA nah dari segi sini nya kalau kita lihat harga kalau harga ini sekitar 680 kalau ini 828 selisih sedikit sih ini cuma kalau ada dana lebih mending ambil yang 2 jadi fungsinya lebih banyak ini oke dari sini sudah kita lihat detailnya saya mau lihat box nya dulu jadi kalau ini box nya kita lihat disini nah ini saya kerennya yang ini loh include software nya ini loh dia dapat banyak sekali Pro Tools dapat mpc beat buat drum-drum nya ada virtual expand nah ini buat piano kayak gitu ada semua jadi ini nanti gini kalau rekaman kita akan butuh namanya software rekaman nya ini sudah dikasih Pro Tools first nah kemudian sudah sudah include nya sama mpc beat ini buat drum nya terus virtual instrument expand 2 nya ini biasanya seperti piano seperti synthizer kayak gitu jadi ini kayak halion halion nya di kubes ini kayak gitu terus ini efek nah ini kerennya ada efek gitarnya 11 ini 11 saya pernah coba yang ngerak itu bagus nah ini nanti saya mau coba juga ini 11 nya ini apakah versi lead nya yang 11 rack itu atau tidak terus nah ini ada 20 avid efek plug-in ini banyak sekali efek-efek plug-in bawaan dari avid ini ini keren ini nanti kita coba nanti kita coba kita coba nya pakai video terpisah nanti ini bonus nya lengkap sekali sobat nya sudah langsung bisa produksi musik sendiri oke video berikutnya saya akan coba tes preamp nya sama kita tunjukkan bahwa ini track nya apakah sudah bisa terpisah atau tidak oke lanjut ke video berikutnya nah kali ini kita akan coba konekkan M-Audio Solo sama Duo ke komputer kita jadi pertama yang kita lakukan adalah download driver dulu kita ketik di google yaitu M-Audio M-Track Solo kita enter nah keluar disini kita buka jadi kita download driver di web resminya M-Audio nah terus kita pilih support driver unupdate nah kita pilih jika sudah disini nanti ada pilihannya nah M-Track Duo ini kita pilih driver Windows nya oke kalau sudah kita ini nah kita download kita klik download nah kebetulan saya sudah download jadi langsung aja kita install driver nya nah ini file nya kita klik dua kali sambil kita tunggu nah ini nanti sambil kita tunggu kita ini jadi nanti koneknya yaitu kalau mic kita biasa kita biasa pakai kabel ini XLR nah colok kesini nah atau biasanya kalau mau dua instrumen jadi ini satunya kan bumbu bisa dipakai untuk dulu nah cek gitar ini nah gini nah bisa kayak gini oke sambil kita tunggu prosesnya nah ini sudah nanti tinggal kita next nah ini set next install nah ini kita install driver nya kita tunggu lagi sampai selesai install install nah kalau ada togol kayak gini kita beli install aja oke finish nah selanjutnya tinggal kita connect M audio nya ke komputer oke dia langsung nyala nah ini kalau ini tampon-tamponnya nyala ini baru nyati nah disini kita setting di komputernya speaker speaker sorry sorry nah sudah kebaca M audio speaker M tracks solo sama duo jadi berikutnya langsung kita connect kan nanti video berikutnya ini dari soundcard langsung kita rekam pakai HP oke jadi ini settingnya sudah kita gitar sudah masuk ke line 2 ini kita buat HIZ nah jadi ini langsung kita coba ke direct monitoring ya jadi kita bisa kontrol monitornya oke jadi sebentar nah ini gannya sudah besar nah ini nah kalau kita coba ke line in nah gitarnya agak pelan kalau kita HIZ gitar nah gitarnya lebih clarity wah jernih nih uh keren beri amnya bagus bagus ini bagus langsung kita buka ke Taw nya ini coba kita direct monitoring kita tunggu kita tunggu nanti kita pingin tunjukan bahwa dari M-Track Solo ini track nya sudah terpisah antara input 1 sama input 2 seperti itu kalau Solo bisa berarti yang Duo ini bisa nah kita setting configured audio device ini kita pilih nah M-Audio M-Track Solo dan Duo wih keren sudah ada sudah ada driver nya sendiri ada driver khusus M-Audio bukan pakai ASIO for all jadi lebih stabil biasanya kalau pakai driver sendiri seperti ini gak gampang crash di komputer bisa kita setting buffer size nya nah sampling rate nya bisa kita atur juga nanti di software nya oke kita kita taruh ke 256 nah uh latensinya keren ini 256 biasanya angkanya 15 ini sudah 10 bagus ini yang ini kalau pakai driver bawaan seperti ini oke nah kita coba buat track new song oke nah ini kita buat 2 track satunya gitar satunya vokal kalau vokal saya biasanya pakai preset bawaan Studio One sudah bagus kok ini kita pilih vokal nah male pop saya biasanya yang ini sudah disettingkan semua sama studio nya dia nah plug-in plug-in nya nah sudah dikasih equalizer compressor nah ini gitarnya nah ini direct monitor nya saya matikan biar gak double suaranya nah jadi kita suaranya pakai yang ini pakai dari DAW nya oke jadi gitarnya sorry gitarnya ini input nya kita buat R wow wow jack 1 2 ini gitar nah gain nya naik ini vokal nah oke kalau kita coba buat rekaman nah itu gitarnya yang atas yang bawah vokal nya wow ini keren keren jenis jenis suara nah seperti itu oke selanjutnya kita coba tes vokal oke kita coba gitar nah ini gitar saya pakai punya nya reddick nah ini dari Bandung kalau Surabaya cari gitar reddick hubungi saya kita ready stock oke nah langsung kita buat coba rekaman iseng iseng ya banyak bintang yang bersinar yang menerangi malam yang menghiasi langitku namun satu bintang yang ku ingin yang selalu ku inginkan tungguin hari hariku itulah kamu itulah kamu itulah kamu memang banyak yang datang semua silih berganti namun tak ada yang sepertimu semu semuanya tak bisa menggugah hatiku mengapa mengapa hanya kamu itulah kamu itulah kamu itulah kamu itulah kamu oke cukup sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih